Oke, apa kabar teman-teman semua sebangsa tanah dan sebangsa air dimanapun kalian berada? Baik, kecilan masih banyak? Baiklah, sekarang waktunya kita untuk reaction video again. Jadi, kita lupakan dulu sejenak beban hidup kita yang makin hari makin berat ya. Dalam video kali ini, saya akan reaction video yang dikirim teman saya. Jadi, ceritanya dalam video ini, ini bisa untuk pembelajaran kita ya. Karena kita laku pengguna gadget, tapi belum bijak untuk menggunakannya ya. Sebagian orang banyak yang belum bijak dalam penggunaan gadget. Pada dasarnya gadget itu adalah alat untuk membantu kehidupan kita, keseharian kita ya. Jadi, ada HP, ada internet, kita bisa berkomunikasi dengan sanak saudara kita di tempat yang jauh, bisa video call. Tapi banyak yang belum bijak dalam penggunaannya, misal dia bekerja sambil main HP ya. Yang akhirnya, ketahuan atasannya, kena tangsi dan segala macam. Nah, dalam video ini sama. Jadi, terekam dalam kamera CCTV itu adalah ibu yang sedang mengasuh anaknya. Dan dia membiarkan anaknya untuk bermain. Di sini ada dua balita ya. Kita mulai videonya sekarang. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini video... Ini ada tiga bagian video ya. Nah, lihat ini ada video anaknya. Yang satu ini yang pakai pelampung kuning. Dia terbalik ya. Dan yang ibu-ibunya ini dia nggak sadar. Kita lihat anaknya itu. Dia sampai kayak... Dia masih hidup, teman-teman. Lihat. Lihat ya. Nah, anak yang ini ini berusaha untuk memberitahu ibunya. Dia bingung. Nah, dia mengambil pelampung anak yang tenggeram ini. Diambilnya ya. Mungkin maksudnya untuk menolong saudaranya ini. Saya nggak tahu ini. Nah, dia sudah. Kita lihat lagi. Anak ini mencoba untuk memberitahu ibunya. Lihat. Nah, diabaikan sama ibunya sambil bermain handphone ya. Dia terus memanggil ibunya. Lihat dia panik. Dan anaknya masih bergerak di dalam lain. Ya Allah. Kasian banget ini. Lihat. Nah, ini baru sadar di sini. Di sini baru sadar ibunya. Dia melihat pelampung yang satu tidak ada. Kemudian berlari ke sisi sini. Semoga anak ini masih hidup ya, teman-teman ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Saya nggak tahu kelanjutan dari video ini. Apakah anak tersebut hidup atau gimana. Tapi kita doakan ya. Semoga anak tersebut masih hidup. Tersolong ya. Ini kalau nggak salah masih ada lanjutannya. Nah, ini lanjutannya. Kasian baik. Dan ada ibu-ibu lain yang menolong lagi. Ini lagi ditolong sama ibunya itu. Nah, itu sekedar peringatan bagi kita ya, teman-teman. Kalau kita punya anak. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Tolong dijaga ya. Walaupun seasik apa gadget yang kita punya. Saat kita Ngomong anak ya. Kalau dalam bahasa jauh itu Jangan diabaikan. Karena banyak kejadian seperti ini yang Menimpa Anak-anak kecil. Entah itu dia Bermain sendiri. Entah didampingi orang tuanya. Atau didampingi orang tuanya. Tapi orang tuanya Sibuk. Oke lah. Kita doakan bareng-bareng. Semoga anak itu selamat. Sehat. Ya. Jangan sampai terjadi Kepada anak-anak kita nanti ya. Oke. Sekian dulu reaction video kali ini. Untuk Teman-teman yang Punya video unik Atau video muncul Atau video horror Bisa tulis di kolom komentar Atau kirim ke email Nanti saya tulis deskripsinya di Tulis link Tulis emailnya di deskripsi Ada publik Komentik saya yang ngomongnya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati